Ayo, ayo Berhenti Mana? Kamu sudah terima upetinya Sekarang biarkan kami lewat Tunggu Jumlahnya sama seperti kemarin Apalagi Dasar pedagang, kau memang cerdik Ada apa lagi? Hei, pedagang Apa ini? Lihat Cepat buka Cepat Coba lihat Kau kira aku bodoh Tidak tahu apa yang kau bawa sekarang Kamu kira uang segini? Lihat ini Cukup untuk barang-barang yang mahal itu Ini bukan barang dagangan Tapi sumbangan untuk kerajaan Amba sepuluh Tambah Cepat tambah Tambah Atau semuanya kami ambil Hei, perampok Minggir Atau aku hajar kalian Putrimu ini boleh juga Cantik Tapi Minggir Minggir Atau dibalik, Kang Apa? Biar ketus Tapi tetap cantik Nah, bagaimana? Kalau dia saja sebagai tambahan jaminan Pasti Kike Boyerang sangat puas Ya, betul Dan rombonganmu Bebas melintas di tempat ini tanpa penghutan Kurang ajar Pusung banget mulut bujatmu itu Wah, kebetulan sekali Pakai apa, Cahayu? Kurang ajar Pakai apa, Cahayu? Pakai apa, Cahayu? Pakai apa, Cahayu Pakai apa, Cahayu? Pakai apa, Cahayu? awat dia ak 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 Isک Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Jangan ganggu anakku. Baiklah. Baiklah. Akan saya penuhi permintaan kalian. Terlambat. Kami sudah memutuskan anakmu ini. Baiklah. Baiklah. Sudah. Jangan siksa anakku. Ayo. 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 Ayo, ayo, ayo Kemana? Ayo kejar, ayo, ayo Lali, ayo, ayo Ayo cepat, menyebar, semuanya menyebar Ayo, ayo, ayo Kemana larinya wanita itu? Entahlah Kak Kang, Kak Kang melihatnya Tidak Mungkin gadis itu masih di sini Kurang aja Betul, Kang Karena lukanya parah saya tahu Betul, kamu ke sana Iya Gotra, kamu ke sana Baik Kang Ayo, kalian ikut aku Iya Ya Allah, tolong selamatkan anakku Mana? Di mana? Di mana? Betul Gotra, itu dia Itu dia Ayo, ayo, ayo Aduh 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 Aku Aduh Tolong! Tolong! Makan! Cui! Aduh! Panas! 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 Cantik juga! Tangkap dia! Ayo! Ayo! Lepaskan aku! Lepaskan! Tolong! Tolong! Kalian dengar! Paling-paling suara demit, Den! Mana ada demit luar siang-siang begini! Tolong! Tolong! Suara perempuan! Suara perempuan! Benar Den! Ayo kita kesana! Ayo! Dan! Kita kalah! Ayo! 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 Cantik juga gadis itu Apa tidak langsung kita bantu saja, Den? Jangan kekak, Pak Kita harus tahu dulu anak buah siapa mereka Kurang ajar Den, dia itu Den yang suka mencampuri urusan kita Ternyata kamu lagi Belum jerah juga kalian Jerah, biar modern kami tidak akan pernah jerah Kalian memang sudah teranggit Dan tak bisa diperbaiki Hanya kematianlah yang bisa menghentikan kebiadaban kalian Dan kamu, selalu ikut campur urusan orang saja Sebaiknya saja Mau tahu urusan orang lain Lihat Selamat menikmati Selamat menikmati Ampun Saya kapok Saya jerah Ampun Minta ampunlah pada orang-orang yang sudah kamu bunuh Saya benar-benar, kapok Saya akan penuhi semua permintaanmu Jangan bunuh saya Baiklah Sekarang katakan Di mana keboirang Di mana keboirang Lurahe Di keboirang Waktu saya ke sini Saya tidak tahu Jangan main main Katakan Di mana dia Iya, iya, iya Dia, dia, dia Dia, dia Dia, dia Ayo lari Kenapa kalian bunuh mereka? Meski bukan orang baik-baik Aku benci sekali pada perampok Padahal siapa terjangmu tidak jauh berbeda dengan mereka Kamu pikir seorang penjahat akan selamanya jahat Tidak boleh berbuat baik Tapi tindakanmu terlalu brutal Aku pikir cukup adil Seimbang dengan apa yang mereka lakukan Merugikan banyak orang Hmm, angin apa yang membuat Ini berpikiran waras Apakah dia sudah insaf Tapi Mungkinkah secepat ini? Mudah-mudahan saja Ada yang cantik Nyaris saja jadi korban perampok-perampok itu Siapa namanya? Sawitri Nama yang indah Pas Untuk pemiliknya yang ayu Tapi Rencanaku gagal Gara-gara kebanyanya Kurang ngajar Kisanek terlalu memuji Itu kan nama orang kampung Terus Ayo Aduh Apa yang terjadi dengan anakku Sawitri Mudah-mudahan Selamat juragan Romo 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 Juragan Itu dia Iya Ayo Sawitri Romo Kamu tidak apa-apa kan, Dok? Tidak Tidak apa-apa Untung aku cepat datang Kalau tidak Oh, terima kasih Siapa nama Kisanek? Raden Mas Arya Permana di Payana Oh, maafkan kami Jika berlaku Kurang sopan Tidak apa-apa Di Persimpangan ini Memang Banyak begal Keju Maling dan sebagainya Sangat berbahaya Terutama Untuk putrimu Yang cantik ini Bagaimana Kalau aku Mengawal kalian Sampai ke kota gede Tidak usah, Den Mas Nanti Merepotkan saja Tidak apa-apa Sudah menjadi Kewajibanku Bahkan kalau perlu Nyawapun aku korbankan Demi keselamatan rakyat Oh, Nandalam sangat bijaksana Jika semua pemimpin seperti Raden Maka rakyat negeri ini Akan sejahtera Ayo, merangkat Paman Hati-hati Di kawasan ini banyak sergala berbulu domba Bajunya pandito Tapi hatinya durno Keliatannya sopan Tapi perilakunya lebih bengis dan culas ketimbang maling Dudullah Hati-hati Jangan mudah percaya pada sembarang orang Terutama yang belum dikenal Namas ini siapa? Oh iya, Romo Orang ini yang Orang yang belum kita kenal Seperti katanya tadi Jangan mudah percaya Pada orang yang belum dikenal Ayo, kita berangkat Ayo, berangkat Di sini Banyak serigala yang sewaktu-waktu Bisa menentang kita Ayo Oh iya Ayo Oh iya Sudah terlalu lama aku mengundangkan paman guru. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan paman Sontoloyo. Guru? Guru? Di mana dia? Guru? 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 Lurahi! 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 Kodok-bodok! Ada apa teriak-teriak? Memangnya kuping aku budek, eh? Ada apa? Ampun lurahi, mohon ampun lurahi, ada apa dengan Sora? Dimana dia? Sora mati lurahi! Apa! Nampaknya anak buahmu Babak belur Ini perbuatan siapa kebo? Halos Ayo cepat katakan siapa yang melakukannya Akanku cari dan kuremukan tulang kepalanya Tahan Tahan amarahmu Jangan emosi Untuk menghadapi masalah seperti ini Jangan dengan emosi kebo ireng Gotra Ayo cepat katakan siapa yang melakukannya Dia murid Kibayu Lekso Lurahe Sekarang kesempatan kita untuk menghancurkan Kibayu Lekso Dendam kita belum terbalas Anak kita mati karena kekejaman dia Maaf Nini Yang melakukan bukan dia Tapi Anak bangsawan yang mempunyai senjata Murid Aku sudah berusaha ratu demit Tapi selalu saja ada orang yang menghalangiku Sekarang ini makin banyak orang sakti yang mampu menandingiku Katanya kekuatanku sudah hilang ratu Aku semakin menyukaimu Minton Sikapmu sama seperti aku waktu muda Tidak sabaran Tapi ingat Minton Justru ketidak sabaranmu itu yang bisa menjerumuskanmu Bukankah sudah kukatakan Bukankah sudah kukatakan Agar kau bersembunyi dulu untuk beberapa waktu Tapi kau malah pergi Dan membuang-buang tenagamu Dan selama kau belum melengkapi tumbalmu Kau harus terus menyemput tubuhmu dengan saripati korban pengganti Atau kalau tidak Setiaplah Aku tidak mau seperti ini ratu Tidak Tolonglah aku ratu Tolong aku ratu Terserah kamu Minton Aku mohon Kau mau mengikuti kata-kataku atau tidak Tidak Jangan tinggalkan aku ratu Aku masih butuh pertolonganmu Tidak Jatuh Jatuh Pernah ke kota gede? Belum Boleh aku memanggilmu Savitri saja? Soalnya kalau aku panggil Mimi Rasanya kok kurang tepat untuk gadis cantik kamu Terserah Denmas saja Eh, jangan panggil aku Denmas Panggil Kakang saja Kalau boleh tahu Ada keperluan apa kalian ke kota gede? Sebenarnya Romo yang ingin ke Losari Romo sudah kangen dengan kidemang Losari Kalau cuma kangen Kok membawa harta benda begitu banyaknya? Oh, itu beras cadangan makanan untuk keperluan prajurit Mataram yang akan menyerang Jakarta Ada apa, Kang Mas? Kok diam? Tidak apa-apa Aku cuma berpikir Untung para perampok-perampok itu tidak berhasil merampok kalian Ya, untung pemuda itu muncul dan menolong saya Kalau tidak Itu kebetulan saja Sebenarnya aku sudah lama menguntit perampok-perampok itu Tiba-tiba dia muncul Dan mendahuluiku Makanya aku diam saja Aku ingin tahu Apakah dia mampu mengusir perampok-perampok itu Kalau dia kalah Baru aku bertindak Oh ya? Raden Sebentar lagi malam akan tiba Apa di dekat-dekat sini ada kampung? Tidak ada, Paman Perkampungan masih jauh Tapi Paman tidak usah khawatir Aku tahu Tempat yang nyaman untuk beristirahat Aku yakin kamu juga akan suka Tidak ada, Paman Serem sekali loh tempat ini Mana sebentar lagi gelap Apa itu? Semprul Bikin kaget saja kamu Sanjaya, Sanjaya Boya kamu muncul, San Aduh Tahu begini aku nyesel kabur Aku kangen, San Dimana kamu? Suara apa itu? Jangan-jangan Suara perempuan demit itu Mudah-mudahan Nyipelet tidak mengenaliku Dan mengira aku ini bangsa jin Wah, dia masih mengenaliku Aku bersumpah akan menutup balas Aku akan mencurkan tubuhnya Seperti dia menghancurkanku dulu Tunggu pembalasanku Bayu langsung Saat bulan Purnama Raya Tempat ini Tempat ini akan kelihatan indah sekali Kamu bisa melihat Lembah-lembah di bawah sana Kelihatan lebih indah lagi Rasanya tidak sabar Aku ingin ke sini lagi Bagaimana? Kamu setuju tidak? Sawitri Romo? Paman Maaf Raden Sudah waktunya Sawitri istirahat Besok, perjalanan masih jauh Ayo Sawitri Ayahmu benar Kamu harus istirahat Ayo Monggo Asyik Witri Romo Kamu jangan terlalu dekat dengan orang yang belum begitu kamu kenal Memangnya kenapa Romo? Sepertinya dia pemuda baik-baik Kamu kan belum tahu betul siapa dia Siapa tahu dia itu hanya pura-pura baik Tapi sebenarnya dia jahat Kamu harus setihati, dok Perasaan Romo tiba-tiba menaruh rasa curiga padanya Ah, sudahlah Ayo, dok Besok pagi-pagi kita berangkat Ayo, tidur sana Ingat, ayahnya kelihatannya mulai curiga Tugas kalian Mengawasi pengawalnya Jangan sampai ada yang terbangun Kalau terjadi sesuatu Lumpuhkan saja Baik Kalau perlu Baik, baik, John Aduh, 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 ampun Aduh, 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 sakit Aduh, ampun, ampun Jangan bunuh saya Aduh, 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 jangan bunuh saya Aduh, 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 jangan bunuh saya Aduh, 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 jangan bunuh saya Aduh, 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 aduh Kang Gendus Sanjaya Apa-apaan kamu ini, Kang? Syukur, Alhamdulillah Akhirnya aku ketemu kamu juga, San Kenapa mukamu ini, Kang? Bahwa begini Aku memang sengaja membalurkan tubuhku dengan lumpur Biar perempuan demit itu gak mengenali aku Dasar penakut kamu, Kang? Bener, San Bang, aku dengar sendiri jeritanya kok Ih, serem Aduh, kebetulan aku lagi lapar, San Sudah tau panas Dasar akus kamu, Kang Kang Dimana paman demang lo, Sari? Anu Kenapa, Kang? Dia mengalami kecelakaan Kecelakaan? Tapi aku bermaksud menolongnya Dan dia malah celaka Celaka bagaimana, Kang? Aku takut, San Aku takut disalahkan Kamu mau kemana, San? Boleh dengar omonganku Kamu mau kemana? Ayu, Kang Ikut aku ke tempat paman demang lo, San Jangan, jangan sekarang Jangan, San Ayo, Kang Jangan sekarang Aku takut, San Jangan Aduh, San kotor semua ini loh Ini bagaimana? Sudah, bawa saja Oh, iya, iya Bersihkan badan dulu Jangan sekarang, San Aduh, San Aduh, San Aduh, San Aduh, San Siapa kau? Rama Tolong Rama Siapa Kalia? Rama Raden Apa yang Raden lakukan? Lepaskan anakku Siapa kau 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 Ayo cepat, tinggalkan mereka Sawitri Cepat Kejar mereka Selamatkan Sawitri Baik Tunggu, tunggu Cepatkan Tunggu dulu, mboknya jalannya pelan-pelan Kok tiba-tiba kamu mau pergi, memang ada apa Cepat cari anakku Ada apa? Ada apa? Ada orang Kemana? Kemana larinya? Mungkin ke arah sana Ayo menyebar Cari Maman Ada apa? Oh, namas Apa kata namas yang tadi? Ternyata betul Menyesal aku tidak mendengarkannya Kata-kata yang mana, paman? Sawitri namas Dia dibawa oleh lelaki Bermelupan di tu itu Sawitri? Sawitri? Sawitri itu soposan Sawitri anakku Tolong namas Selamatkan anakku Insya Allah, paman Saya akan berusaha mencarinya Kang Gendus Ya Tolong temani paman ini ke tempat paman Demanglosari Jadi saya harus ke sana? Jadi namas ini kena dengan ke Demanglosari itu? Betul, paman Dan Kang Gendus tahu sekarang ada di mana Tapi, San? Tidak ada tapi-tapi ya Aku akan menjar permana Ada apa? Udah, tidak ada apa-apa Ayo, mari, mari Mari, ayo Sanjaya Aduh, bagaimana ini Sanjaya Ayo Kita sudah cukup jauh Kita istirahat di sini Lepaskan aku, Kak Kang Akan kau apakan aku Lepaskan aku, Kang Aku mohon Lepaskan aku, Kang Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku mohon lepaskan aku, Kang Ini satu-satunya cara Aku bisa memilikimu Tapi bukan begini caranya, Kang Romo dan orang-orangnya tidak akan membiarkan kau membawaku Mereka tidak akan bisa menemukan kita, Zafitri Anak buahku sudah membereskan mereka Kau kejam Aku terpaksa melakukannya Karena ayahmu tidak menyukaiku Dan aku tidak mau gagal lagi Untuk bisa mendapatkan gadis yang aku inginkan Kenapa kamu jadi pengecut seperti ini? Mana kehebatan kebu irang Yang semua orang katanya takut kepada kamu Bagiku kamu tidak lebih dari seorang pengecut Dulu waktu calon anak kita dibunuh oleh si bayu leksok itu Kamu diam saja Dan sekarang Anak buah kamu dibunuh Lagi-lagi kau hanya diam dan diam saja Hah? Kau ini hanya bisa menghina aku saja Padahal kau sendiri pernah merasakan kehebatan murid si bayu leksok Ilmunya semakin maju saja Kenapa dia bisa maju Dan kau tidak? Aku sudah bosan mengingatkan kepada kamu Untuk membalaskan dendam kita kepada si bayu leksok itu Tapi kau hanya membuang-buang waktu saja Untuk main perempuan Hah? Aku sudah bosan Aku sudah berusaha Tapi guruku sudah mati Tapi kan guruku masih ada Apa? Nyiriwut? Hah? Kenapa? Kamu kaget? Dulu dia pernah bicara kepadaku Dia ingin menurunkan ilmu andalannya kepadamu Tapi kamunya saja yang tidak mau Babo, babo Mana mungkin Aku berguruk arah wang weto Kamu selalu saja menganggap enteng perempuan Padahal kamu seorang pengecut Dan lebih takut daripada perempuan Nini, Nini Mau kemana kamu? Nini Nini Eh ala, kau repot sekali Aku harus mencari kemana ya? Aduh, dimana ya? Aku mencium bau makanan kesukaanku Aku mohon lepaskan totokanmu, Kang Lepaskan Aku mohon lepaskan, Kang Aku sudah tidak tahan lagi Sabar, Manis Sebentar lagi kita melanjutkan perjalanan Kalau sudah sampai Baru ku bebaskan Kenapa kau siksa aku seperti ini, Kang? Lepaskan aku Aku sudah tidak tahan lagi, Kang Ayo berangkat Hei, nenek tua Cepat minggir Atau badanmu remuk diinjak-injak kuda Weleh, weleh Bocah elok Kok orang ngerti totokromo Dengan totokromo Cepat minggir Aku sedang terburu-buru Tapi nenek ingin makan, Den Apa? Mau makan? Sampir Singkirkan Renek tua Mati terus Sebenarnya kamu ini siapa, Nenek Tua? Aku hanya Nenek Tua yang membutuhkan bantuan dari gadis itu. Kurang ajar. Komar. Hajar dia. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Dengar para demit Ramintan adalah pengikutku yang paling kusayang Api dendamnya terus berkobar Meskipun kekuatannya banyak yang hilang Dia tidak pernah takut Meskipun semakin banyak musuhnya yang tangguh Buang waktu saja Ayo cepat kita berangkat Ternyata senjataku hebat juga Cepat habisi dia Tapi Den Mumpung tenaganya belum pulih benar Ayo cepat habisi dia Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Mau lari kemana kau anak muda Jangan lupa Terima kasih anak muda Untung sampai Anda datang menyelamatkan cucuku Cucu nenek? Dia tadi dibawa lari oleh anak muda Itu Bukan Perempuan itu bukan neneknya Oh cucuku Kamu tidak apa-apa kan dok? Maaf Maaf Neneknya ini apanya paman sentiko Sentiko? Siapa dia? Kalau begitu Gadis ini bukan cucu nenek Jangan ikut campur urusanku Maaf Saya harus membawa gadis ini pada orang tuanya Minggir? 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 Lepaskan kakak Diam kamu Atau kamu aku serahkan pada perempuan itu untuk jadi mangsanya Tapi kakak membiarkan penolong kita menjadi korbannya Dengan dia, yang penting kita selamat Ya 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 Tidak! Ternyata aku sudah pandai berubah rupa. Ratu Demin! Tolong aku! Ratu Demin! Ratu! Ternyata aku! Ternyata aku! Ya Allah! Aku hanya berlindung kepadamu dari setan yang terkut. Ternyata aku? Terti? Ternyata aku! Mbak Tumbuk? Mbak? Mbak Tumbuk? Iki apa to ah? Singgodasa apa ya? Eh? Awan-awan kok ya? Godawang apai kita? Aduh! 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 Aduh kurang ajar! Nawang! Nawang! Kamu tuh jangan begitu toh Nawang! Bikin kaget orang tua saja! Anak kau nakal sekali toh! Sudah-sudah hampir saja jantung Mbak mau copot! Sudah Mbak main di luar sana! Jangan nakal begitu toh! Sana! Nawang nggak ada temen main Mbak! Sana lho! Kamu cari temen yang sepantaran kamu! Tapi jangan Mbak yang sudah tua ini disuruh temenin kamu terus! Nggak pantas tau nggak sih? Sudah sana pergi! Eh! Dasar anak nakal! Mbak! Mbak! Lho! Ada apa ribut-ribut? Mbak Tumbuk nggak mau main sama Nawang Mbak! Ada masalah apa toh Mbak? Tidak biasa-biasanya Mbak melamun! Kalau ada masalah Mbak yang ngomong! Iya Mbak! Mbak Tumbuk cemerut teruslah palai kentus ngilang! Wistombo! Jangan terlalu dipikir! Kang kentus pergi itu mungkin ada pekerjaan yang penting! Tapi Cayu! Sendandanya kan dia bisa ngomong dulu sama saya! Memangnya saya ini dianggap patung apa? Coba bayangkan Cayu! Betapa sakitnya hatiku ini! Sudah Mbok! Jangan nangis kayak gitu dong! Ah! Cayu ini sama saja! Nakal Cayu! Malu dong Mbok! Nawang aja nggak pernah nangis kayak gitu! Hus! Kamu ini! Anak kecil nggak usah ikut igutan! Sudah sana! Pergi! Main sana! Mbok! Sudahlah Mbok! Sabar! Eh! Aduh! Aduh! Masih! Mbok tunggu! Mbok tunggu! Kan bikin aku jadi tambah sewa! Mbok pun lagi sakit! Mbok kayak gini lagi! Sudah Mbok! Iya! Maafkan saya ya Cayu! Ini Mbok! Ayo nawang! Nakal! Sepertinya mereka sudah siap untuk diberangkatkan! Karena sepanjang yang saya amati, latihan-latihan mereka sudah cukup bagus! Mereka sudah menguasai dasar-dasar peperangan! Oh! Maaf Kilura! Saya pikir itu belum cukup! Mereka harus digembeling lagi! Agar siap menghadapi peperangan besar nanti! Maksud Timas Bondan? Sebuah peperangan tidak hanya membutuhkan kesiapan raga saja! Akan tetapi lebih penting dari itu! Kesiapan jiwa! Ini yang belum terlihat pada diri pemuda-pemuda di sini, Kilura! Pendirian mereka mudah goyaki! Tergantung kemana angin akan bertiup! Kalau ada orang yang menganjak mundur, mereka jadi ragu untuk pergi perang! Dan ini sangat berbahaya bagi perjuangan kita! Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau saya boleh usul, Ki! Apa tidak lebih baik? Kita kirim mereka ke Kaligi! Untuk melakukan latihan gabungan dengan para prajurit! Dari kandemangan lain, Ki! Setidaknya di sana mereka akan mendapat kembelingan jiwa kesatrianya! Bagaimana, Ki Bayulakso? Sebaiknya kita tunggu Dimas Sentiko! Dia saudagar yang sering membiayai perjuangan kita! Seharusnya mereka sudah datang kemarin! Entah apa yang terjadi! Kalau sampai nanti siang mereka belum juga datang, baru kalian berangkat! Maaf Ki Bayulakso, izinkan saya mengantar mereka ke Kaligi! Jangan! Sebaiknya sampai yang kembali ke Losari! Mengantar Dimas Firo Reju! Sekaligus, segera persiapkan pembangunan lumbung-lumbung padi untuk penyimpanan cadangan makanan bagi prajurit Mataram yang akan lewat! Biar, aku yang mengantar mereka! Nanti dari sana aku akan mampir menuju Losari! Baik! Saya juga ikut Ki! Nini! Nini di mana kau Nini? Nini! 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 Kodok-bodok, sini kalian Cepat Mana si Gedul dan si Gotra? Di sana Di mana? Saya di sini, Lurai Kemana saja kalian? Kemana? Anu, Anu, Lurai Mana sini nih? Kalau gak salah, sudah pergi, Lurai Sambil keleceh, kemana Nini itu? Enggak tahu, Lurai Oh iya, Lurai Tadi malam, Nini pergi dengan Kisingelau dan Kiminasongra, Lurai Cantiknya Mau kemana? Minumnya tambah lagi Manis Iyan Sebentar, ada pisang Babo, babo Rupanya dia pergi juga Ayo cepat siapkan kuda Kita berangkat sekarang Ayo-ayo, dibereskan Angkat yang ini Kita mampir dulu Angkat nih Itu yang sebelah sana itu Bersihkan Nini Sebenarnya kita ini mau kemana nih Cari murid si Bayu Lekso Untuk apa nih Itu kan urusan kikebo irang Ini juga urusan kita, Kishingo Ingat, kesepakatan kita Sewaktu di Bukit Sinela itu Kita berusaha menghilangkan pendekar-pendekar aliran putih itu Sebelum ajang tarung jago Nah, sekarang murid si Bayu Lekso itu Menjadi duri penghalang kita Ilmunya bertambah terus dari waktu ke waktu Aku setuju Kita kroyok dia Baru giliran si Bayu Lekso Kita kroyok rame-rame Ah, Songkra, Songkra Kamu ini Beraninya Cuma main kroyok Enak saja Jaga mulutmu, Singolawung Kau mau coba kehebatan gadawesiku Hei, Songkra Mau cari Gargara ya? Singolawung Kalobrani, ayo keluar